Intro Hai ketemu lagi di channel ku Maria Kali ini seperti di judulnya Kalian juga udah liat Kalau aku mau kasih tau Cara aku ngerapiin alisku yang Lumayan gondrong ini Ini bener-bener gak kebentuk Tebel Gondrong Dan sedikit aneh mungkin Aku akan ubah alis gondrongku ini Menjadi seperti ini Kalau kalian penasaran Just keep on watching Pertama-tama seperti biasa Aku mau disclaimer dulu Biar gak ada kesalahpahaman nanti diantara kita Yang pertama ini adalah Pure cara aku merapikan alis gondrongku yang super lebat ini Jadi bukan semacam tutorial membuat alis yang bold Atau alis yang on fleek gitu ya Karena aku belum expert di bidang itu Mungkin kalian lebih banyak yang udah jago ketimbang aku Tapi video ini khusus buat kalian yang memang masih lugu Punya alis lebat Tapi kalian pengen ngerapiin Tapi yang lagi kalian gak mau dicukur Jadi sama kayak aku persis Sebenernya sih sedikit cerita Dulu aku pernah aku bentuk gitu Pernah aku cukur Tapi lama-lama aku merasa tumbuhnya itu makin lebat Jadi kesininya aku gak mau lagi cukur Terus yang kedua ini nanti arahnya adalah alis natural Karena sepengalaman aku untuk alis yang selebat aku gini Kalau terlalu bold atau terlalu tebal Menggunakan pensil alis atau pomade Itu akan berasa kayak sincan banget Jadi mesti hati-hati Dan menurut aku sih untuk alis yang seperti punya aku ini Lebih cocok untuk ke natural aja So pada intinya nanti bentuk alisku ini Akan bener-bener natural Kayak seperti alis aku Gak ada pensil alisnya sama sekali Karena berdasarkan pengalaman aku Beberapa cowok mungkin gak suka dengan alis yang terlalu bentuk Karena terlalu palsu banget Makanya banyak cowok-cowok yang latihan buat alis itu senatural mungkin Dan aku udah ngebuktiin ini Karena pasangan aku sendiri gak tau Kalau pergi itu aku selalu pakai pensil alis Yang ngertinya yaitu alis natural aku Padahal dia itu juga sering udah lihat posisi alis aku yang seperti ini Tapi ternyata setelah aku kasih pensil alis dan aku bentuk Dia gak nyadar Langsung aja bahan-bahan yang harus dipersiapkan Jadi bahan-bahan kayak mau masak aja ya Ya maksudnya alat-alat yang akan aku pakai Seperti pembuat alis pada umumnya Yaitu yang pertama pensil alis Disini aku sebenernya ada 3 rekomendasi pensil alis yang bagus Yang pertama ini dari Implora Air-air ini yang baru aku temuin ini cuma 8 ribu Tapi dia pigmentasinya bagus banget Terus dia ini creamy luar biasa Kedua ini dari Pixi Ini secara pigmentasi gak terlalu cetar jadi agak keras Sebenernya aku lebih suka yang seperti ini Kembali karena alisku ini udah lebat Aku gak mau ketebelan pakai pensil alisnya Yang ketiga ini dari Ultima Dari kesemuanya ini yang paling kecil aplikatornya Jadi paling gampang sebenernya untuk membuat alis Tapi karena dia tuh warnanya tuh agak kecoklatan Mesti hati-hati juga karena itu jelas beda warnanya dengan alis aku So di videoku kali ini aku mau pakai yang Pixi aja Selanjutnya untuk merapikan alisnya Biasanya aku pakai foundation atau concealer Disini untuk foundationnya aku pakai L'Oreal Infallible Dan yang kedua biasanya aku pakai concealer LA Pro Conceal ini Atau dari Maybelline Fit Me Tapi karena 2 concealerku ini habis Untuk kali ini aku pakai foundationnya Untuk merapikan alisnya tadi Biasanya aku menggunakan brush yang bentuknya pipih seperti ini Brush ini memang khusus untuk mengisi alis Dan juga merapikan bawah alis Langkah yang pertama Aku sisir alis aku menggunakan spoolie Disini sih aku pakai spoolie-nya dari bawaan implora Agak sakit sih yang ini Kalau kalian punya spoolie khusus alis Aku saranin pakai itu aja Langkah yang kedua ini aku mau bingkai alis aku Jadi disini aku akan bentuk alisnya Sebenarnya sih sesuai dengan alis aku asli Tapi kayak dibuat lebih rapi aja Setelah itu aku mulai mengisi bagian rambut alis aku yang kelihatan masih kosong Aku isi menggunakan mesil alisnya Tapi sekali lagi hati-hati banget Jangan terlalu ditekan Jadi aku isinya ngambang-ngambang aja Lalu aku sisir lagi rambut alis aku dengan menggunakan spoolie yang tadi Ini berfungsi untuk meratakan pensil alis yang tadi kita aplikasikan di alis kita Setelah itu aku mulai merapikan bagian bawah alis aku dengan menggunakan foundation Aku pakai brush yang pipih tadi Dan aku aplikasikan mulai dari ujung alis aku sampai belakang Disitu aku fokuskan pada bagian ujung alis yang memang rambutnya itu tebal Dan memang harus dirapikan di bagian itu Dan ujung alis atas aku juga kasih concealer Biar lebih mendefine bentuk ujung alisnya Setelah itu foundationnya aku tap-tap menggunakan tangan Jangan terlalu digeser biar coveragenya tetap bagus Langkah yang kelima ini sebenarnya tinggal ngerapi-nerapiin aja Jadi aku biasanya sih pertegas lagi bingkai bawahnya Dan aku pilih lagi menggunakan spoolie biar terlihat lebih natural Aku ulangi langkah itu sampai benar-benar mendapatkan bentuk alis yang aku inginkan Yap, udah selesai dan ini dia hasilnya Yap, itu tadi videonya Gimana menurut kalian? Lumayan rapi kan? Jadi kalian tetap bisa pergi-pergi dengan alis yang rapi Tapi kesennya tetap natural Dan gak berlebihan Terima kasih buat kalian yang udah nonton Like ya videonya kalau kalian suka Dan seperti biasa Share juga buat temen-temen kalian Siapa tau mereka ada yang butuh Dan subscribe channelku Maria Swisti Kalau kalian belum subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye